Setelah dua tahun tidak pemberangkatan akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2022 ini ratusan calon jama'ah haji asal Tulungagung bersiap berangkat ke Tanah Suci. Pada musim haji kali ini, Tulungagung mendapatkan kuota sebanyak 400 jama'ah haji. Menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, ratusan calon jama'ah haji asal Tulungagung mengikuti bimbingan menasik haji di Aula Kampus Winshaid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan haji, pada musim haji kali ini Tulungagung mendapatkan kuota sebanyak 400 calon jama'ah, 12 diantaranya berstatus cadangan. Dalam pemberangkatan calon jama'ah haji tahun ini, Pemkap Tulungagung akan memberikan subsidi pemberangkatan dan penjemputan bagi calon jama'ah haji dari Tulungagung hingga bandara atau sebaliknya. Dua tahun sudah kita tidak memberangkat jama'ah haji dan pada tahun ini tahun 1445 hijrah Kabupaten Tulungagung memberangkatkan jama'ah haji sebanyak 388 dan ada cadangan 12 insya Allah akan diberikan menjadi 400 jama'ah haji dari Tulungagung. Dan para calon jama'ah haji yang merupakan tamu Allah di tanah suci ini sudah semangat karena menunggu dah lama dan tentu saja sahabisan tetap menjalankan protokol kesehatan dan saling tidak untuk dengan individu tapi dalam kebersamaan juga. Karena kita berada di negara daerah lain. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung muhajir memastikan seluruh calon jama'ah haji dalam kondisi siap berangkat dan telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Muhajir berpesan agar calon jama'ah menjalankan protokol kesehatan secara ketat karena tiga hari menjelang keberangkatan akan dilakukan tes PCR. Jama'ah insya Allah semua sudah dalam kondisi siap termasuk jama'ah juga sudah ikuti vaksinasi COVID-19 lengkap. Dan nanti tiga hari sebelum keberangkatan itu mereka harus ikuti tes PCR semuanya. Makanya kami mau tadi disampaikan kepada jama'ah agar seandainya di rumah itu ada kegiatan tasakuran dan sebagainya, maka itu kalau bisa maksimal adalah seminggu sebelum keberangkatan. Karena tiga hari itu akan ada tes PCR. Kita tidak menginginkan ada jama'ah yang dinyatakan positif di tes PCR hingga tidak bisa berangkat ke tanah suci. Total jama'ah yang berangkat Pak? Total jama'ah yang berangkat yang prioritas itu ada 388 jama'ah. Tetapi tadi malam kita dapat informasi tambahan untuk yang terdengar masuk 12. Jadi total jama'ah kita ada 400 orang. Dalam musim haji kali ini calon jama'ah haji asal Tulung Agung termuda berusia 21 tahun dan paling tua 64 tahun. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.